Intro Kita sudah masuk di segmen terakhir Pemirsa di Talk2Y News Bang Sirah, kalau dari Anda sendiri atau mungkin Pak Ahok pernah mengatakan bagaimana sih keinginannya untuk persidangan perdana itu sendiri? Saya kira gini, saya ingin kembali kepada kewenangan yang ada kalau besok ini kan kewenangannya ada di Ketua Majelis apakah mau terbuka dalam makna live atau tidak, itu kan Ketua Majelis tetapi dari saya sendiri berpandangan begini, bahwa terbuka itu penting karena pertama untuk menghindari sebuah persepsi ada informasi yang memang dibutuhkan oleh publik itu untuk bisa dilihat secara nyata Kedua, Pak Basuki juga bisa memberikan satu penjelasan terhadap jalan pikirannya di peristiwa itu Lalu yang ketiga, kita bisa tahu publik bisa memastikan bagaimana konstruksi berpikir dalam jaksa, di dalam menyusun dakwaan itu Keempat, kita juga bisa tahu bagaimana dinamika internal persidangan itu dan kita bisa melihat keterangan baik dari ahli maupun saksi, bukti-bukti yang ini sehingga masyarakat bisa clear di dalam melihat proses jalannya persidangan tetapi kan tadi pandangannya berbeda dari teman-teman ini bahwa ya kalau melihat gestur, kalau melihat ekspresi, kalau melihat cara bicara ini itu juga akan membawa dampak membawa pengaruh bagi psikologi masa, psikologi masyarakat kita ada kekhawatiran tersebut khawatiran seperti itu saya kira kita sudah belajar di 2-11 2-12-4-11 dan hari ini 2-12-12 kita telah ditunjukkan bagaimana sebuah perbedaan itu dikelola secara baik oleh masyarakat bangsa Indonesia dan saya kira lebih baik menonton di rumah melalui televisi, sambil minum kopi, makan pisang goreng, kan asik daripada datang ke pengadilan kapasitasnya cuma 80 memenuhi di jalan juga gak akan ada gunanya tidak memberikan satu pemberdayaan dan himpuan kita semua adalah bagaimana pers bisa dewasa di dalam mengelola setiap pemberitaan yang tidak mengandung berbagai upaya yang dapat memicu adrenalin masyarakat untuk bertindak hal yang tidak kita inginkan saya kira begitu baik, kalau dari pandangan hukum sendiri Pak Ngasem atau mungkin Pak Rahman kalau Anda melihat tadi sudah sempat ada informasinya bahwa besok ada 5 majelis hakim 5 hakim, 1 majelis hakim dengan 4 orang hakim kemudian ada 13 jaksa penuntut umum sebenarnya besok yang akan masuk dalam persidangan sebenarnya kalau dari sisi aturan kalau boleh dijelaskan Anda tadi mengatakan cukup percaya begitu dengan majelis hakim saya setuju misalkan bahwa besok majelis yang memimpin persidangan apapun yang diputuskan majelis kita hormati yaitu aturan main saya lebih setuju kalau besok maaf saya tidak menggori majelis sebaik majelis ikuti pendapatnya KPI sama Dewan Pes lah silahkan terbuka tapi terbuka dalam arti misalkan pembacaan dakwaan eksepsi putusan sela, rekositor kemudian pembelaan replik-duplik tapi pembuktian mungkin sekiranya lebih baik jangan artinya terbuka terbatas boleh dikatakan begitu? ya tidak tetap harus terbuka tidak terbatas pokoknya bagus pemeriksaan pembuktian pemeriksaan saksi pemeriksaan ahli ya mungkin akan berbeda lagi saya dengar Pak Sira kan itu memang jangan ikuti saya kira Pak Iben dan segitu kemudian majelis 5 itu beraturan karena undang keselan kehakiman itu ganyil bisa 3, bisa 5, bisa 7 ya tergantung kemudian kalau jaksa saya pikir itu yang tahu undang-undang kejaksa undang keselan kehakiman telah menentukan gitu gak usah lah rombongan-rombongan 13, 12 ini mah main bola gitu kalau penasihat tukup seribu pun gak apa-apa karena mereka tunduk kepada aturan pemberian kuasa itu ada di BW tapi kalau soal jaksa itu ada di undang-undang kekuasaan kehakiman berapa? ya seorang kalimatnya tapi tolong saya korisir tolong ini tapi ingat sekali lagi sidang dihadir seorang wajib wajib pula dihadir seorang penuntut umum dan seorang panitra baik di undang-undang 1470 undang-undang 2004 maupun terakhir 2009 tepatnya pasal 11 ayat 4 sidang wajib dari tolong saya pula kejaksaan oke ini kan ada bekas jaksa agungnya masa jaksa mengikuti orang-orang beliau begitu Pak seorang jaksa penuntut umum ya memang normatifnya begitu ya oke saya ingin bicara lain ini kan bentar lagi habis iya iya besok gitu ya ini pelajaran mahal nih oke bagi semua terutama bagi ahok pribadi karena berbulan-bulan kita menyaksikan bagaimana cara dia berkomunikasi itu amat buruk tidak hanya dalam urusan terhadap kelompok Islam tapi terhadap siapapun oke tentu bisa menjadi pembelajaran tertentu pembelajaran bagi dia dan juga bagi pejabat yang lain baik terakhir KPI saya lihatnya begini pertama ada fenomena media distrust tidak percaya pada media ini momentum ini bisa dipakai sebagai cara untuk merubah media distrust yang kedua sekarang itu kita kehilangan otoritas semua lembaga kehilangan otoritas artinya contoh misalnya kayak majelis hakim kalau dia memiliki kewenangan untuk menentukan terbuka atau tertutup pakailah kewenangan otoritas itu oke untuk menentukan mana yang baik untuk kepentingan bangsa ini dan pasti pertimbangannya adalah pertimbangan yang bersifat hukum jadi ini urusan-urusan hukum jangan semua pihak ikut campur mengurusi hukum jangan kemudian jangan semuanya intervensi kalau presiden yang ngomong misalnya boleh lah ini sebaiknya terbuka gak apa-apa tapi tetap tidak boleh intervensi cuman kalau presiden yang ngomong masa aja gak didengar tapi beda dengan presiden secara gitu oke bapak-bapak saya harus akhida perbincangan ini terima kasih sudah hadir pada malam hari ini kita lihat seperti apa persidangan besok bang sirah sukses untuk anda besok persidangan perdana kita doakan bersama dan tentu saja kita mungkin sebagai teman-teman kita semua dong iya pembangsa Indonesia loh pembelajaran tidak hanya pembelajaran tidak hanya untuk pak ahok tapi juga pembelajaran untuk kita semua saya harus akhida malam hari ini saya reska indah selamat menikmati selamat menikmati